Oke teman-teman, kita sudah di kandangnya Abba Haji Pujin, seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan beliau menghabiskan masa purnanya untuk memantapkan diri peternak di bidang kambing PSMI, khususnya di kambing kontes dan prestasi beliau luar biasa. Kita kemarin menyakit gelar juara puncak atau kelas E, E santan, juara 1, yaitu juga anak langsakti dan juara 1 kelas D betina. Kisik bantai timun, mas kandangnya gini. Seperti apa keseruannya dan seperti apa materi-materi di kandang ini, tentunya kita dulu pernah liput di kandang sini yang mungkin belum seperti sekarang ini. Dan sebelum kita lanjutkan video ini teman-teman, mampu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan kita di like. Share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Langsung saja kita lihat penjelasannya seperti itu. Itu anak langsakti itu juara 1 kemarin. Mulai dijelaskan Pak Uwes. Yang saktinya kelas L, juara berapa? Anaknya? Juara 1. Juara 1 juga? Naik kodian seperti 2 kali ya? Itu masih sekali. Enggak, maksudnya abah kemarin di panggol 2 kali. Juara 1 semua. Lu semua langsung pulang. Aduh. Kancangnya enggak dipikir katanya. Di mana-mana kalau lu naik di panggol merah? Abah kodian. Bahaknya turun memang seperti ini, Pak. Abah kodian. Ini tidurnya seperti ini? Mana? Ini? Wah. Mulai datang tidurnya kayak gitu. Tidurnya seperti ini. Anaknya gimana? Tidurnya seperti ini. Tidurnya. Seperti macek ya? Tidurnya. Tidurnya. Ya Allah. Ginggit. Ginggit. Ya. Tuh, bangun. Seperti dia ini karipan delok wayang. Iya, Mas Hendri. Oke. Karipan delok wayang. Mergo ngedep orang delok. Oh, ngedep wayang. Ngedep. Ngedep wayang. Ada yang bilang setek, ada yang bilang residi, ada yang bilang langon. Di sana ada. Nah, ini juga ini. Bah, yang ngalahnya Timun Mas ini di bahwa di sini? Ini tuh, Pak. Nah, ini teman-teman. Ini namanya Salma. Salma. Ini yang bantai Timun Mas. Nah, ini juga ini. Sekarang 15 bulan sekarang. Dulu mulai kelas D. Pemiliknya ini. Sing bantai Timun Mas. Selalu abah kejin. Jadi kita prestasi. Dia naik kelas ya, Pak? Iya. Terus satu kelas lagi, tiba-tiba lagi? Tiba-tiba lagi. Tapi kita gak usah dilawan. Ini konten selanjutnya pasti dia kalah sendiri. Karena dia menangnya di kelas. Jadi seperti ini. Waduhnya berni musuhan. Berni tarung. Wongnya ikut di bantai itu. Gak masuk 10 besar. Gak masuk. Kan sama nasibnya seperti di waktu Malang. Terkecil di kelas D. Kemarin Wongnya sengengkel. Naik kelas langsung urutan 6, Ponorogo. Ponorogo. Ini waktu naik kelas? Urutan 6. Urutan 6. Waktu Timun juara 1. E, dia naik kelas. Terus dia maksimal di kelas D. Juara 1 kemarin. Tiga serangkai juara tiga. Tiga serangkai juara tiga. Setelah Ponorogo. Ya. Merangkak lagi. Ngelibas kancanya. Ngelibas kancanya. Wah, ini loh. Akhirnya juga nih. Beli lah apa. Tukang. Bantai. Selamat, selamat. Sase, sase. Oke. Mudah saya pin musuhan. Wongnya tetap sase, sase, Pak. Tapi jadi macam dulu. Ini harus diparanirkan kanca-kancanya. Ini harus di drop, Pak. Siap, siap. Kondor ini kan gom leh. Kondor ini malah kan gom leh. Itulah kebaikan Abah Kojin. Jadi jiwanya... Angkatan masih luar biasa. Kita tanya. Ini kita koletangi. Nah, koletangi. Di kontangi. Ini yang anaknya siapa ini? Anak. Yang di kontangi ini? Anaknya? Elang Sakti. Yang kemarin? Guara satu. Guara satu dipanggul. Oke. Diturunkan. Jadi tempat ini salah satu peternaknya Mas Sendri yang setia. Jadi perawatan, breadingnya juga ikut. Mas pokoknya manut. Jadi Alhamdulillah beliau membuahkan hasil yang baru. Bisa diselesaikan ini, Mas? Ini di usia. Pak Kojin usianya berapa, Pak Kojin? Dua bulan, Mas. Dua bulan. Ini bapaknya namanya? Elang Sakti. Elang Sakti. Untuk induknya disini atau di tempat jenengah? Induknya disini biasa banget, Mas. Induknya seperti apa? Ini induknya. Induknya. Ini induknya. Induknya yang jawara. Induknya ini. Kalau lurinya, lurinya Mr. Bejo ini. Anak? Anak. Oh, yang dulu itu waktu kita liputan, kalau nggak salah masih doro? Masih, iya. Dere? Dere. Oh. Luruh ngambilnya sekitar usia 7 bulan, 8 bulan, Pak Ajen, ya? Iya. Ngambilnya. 6 bulan. 6 bulan lah ngambilnya dulu. Terus ini anak keberapa ini? Ini anak ke-2. Oh, berarti laktasi 2 keluar juara ini? Keluar juara. Yang dulu juga juara, Mas. Berarti kalau ini bisa dibilang darahnya dari cemple ini ada dua darah raja, darah biru. Darah raja, darah biru semua. Yang terbejo sama elang sakti. Menyatu di cemple ini? Cemple ini. Oke, tolong dipegang dan untuk biar lebih jelas. Nah, ini sosoknya. Dia adalah dua darah dari rajanya kambing, yaitu elang sakti, bapaknya dari cemple ini, dan embahnya dari induk. Cemple ini adalah darahnya Mr. Bejo, Pak. Seperti itu? Iya, betul. Mr. Bejo sama induknya dari anak Mr. Bejo. Induknya anak Mr. Bejo. Dikawin. Keluar ini. Keluar biasa, teman-teman. Keluar kambing cakra ini. Ini namanya siapa? Cakra, Pak Ujin. Cakra. Cakra. Oh, tulangannya kokoh. Cakra itu namanya ayam. Namanya apa? Ayam petarung tak terkalahkan. Sedikit saya mendengar sebelum kontes, itu kan ada goncangan di daerah Blitar. Kalau di ternak ini goncangannya kan sebagai penawaran. Saya dengar-dengar ada sudah ada penawaran teran. Pantas di waktu sebelum kontes. Sebelum kontes itu ada penawaran 35. Sebelum kontes? Sebelum kontes. 35, karena Pak Ujin itu kalau sudah senang, dia tidak bisa dinominalkan uang. Tapi kalau dia sudah tidak senang, dibeli 2 juta saja boleh. Sifatnya seperti itu. Modeling itu ya? Karena Pak Ujin. Kok cerah diinginkan kalah? Atau tidak masuk 10 besar? Tidak masalah, karena tujuannya Pak Ujin itu kan senang. Senang. Lalu berapa? Mau ditelurkan Pak Ujin ini? Pak Ujin ini tidak masalah. Tapi kalau senang? Kalau senang, Pak Ujin senang kalau di cepat, tidak ada nilainya. Modeling itu ya? Oke. Modeling itu ya Pak Ujin. Jumlahnya memang petarung. Petarung ya. Seperti itu teman-teman. Kontes itu bukan acuan nominal. Bukan acuan nominal ya? Nominal. Acuannya gimana ini? Kontes itu hanya untuk hiburannya peternal. Ajang silaturahmi, cetuk konco. Yang biasanya orang mungkin meleng-cetuk, akhirnya sudah diketemu di lokasi kontes, ngopi, ngobrol bareng. Dan membuktikan rawatan, dijejarkan dengan perawat peternak lain. Tukan pengalaman di lokasi, tujuannya seperti itu Mas Jack. Jadi bukan semata-mata kita itu mencari lawan. Tidak. Tidak ya. Tidak. Tidak ya. 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 Jadi kalau bisa dibilang kemarin itu dipanggil pesta-nya Elang Sakti. Karena apa? Di kelas paling rendah atau paling kecil, itu dia posisi utama. Di kelas utama, punya jenengan Elang Sakti juga di posisi utama. Carawang poso satu bulan poso pertama, kalau poso terakhir ya. Insya Allah. Luar biasa. Ini denger-denger, sudah ada penawaran lagi, belum ini? Sementara ini saya belum dengar, mungkin belum. Mungkin belum ya? Mungkin belum. Apakah sudah ada buka harga atau memang? Daya itu saya sampaikan, Pak Kojin itu kalau masih senang, kita siapkan uang berapapun, tidak ada nominalnya. Tidak tidak ya? Tidak dijual. Tapi kalau tidak buka, ibaratnya 2 juta saja tidak apa-apa. Wah. Sampai-sampai seperti itu. Berarti kamu terserbibet ini menghentikan ini pas tidak demen ya? Pas malah. Tapi kapan saya mau disiapkan? Pak Kojin itu marah tujuannya kembali hanya untuk hobi. Hobi, hiburan ya? Jadi untuk... Angel ngepas nih. Angel, Mas. Kecuali kalau lahir tiga itu pasti diambil satu, yang kurang bagus pasti dijual. Itu pasti? Pasti. Berarti aku sudah update terus itu? Update terus. Anaknya keluar berapa? Ini sepertinya nanti kalau predisi jenengan bagaimana nanti melihat dari segi lurinduk dan bapaknya ini nanti. Kalau ini untuk jangka panjangnya bagus sekali, Mas. Jangka panjangnya? Jangka panjang. Mulai dilihat dari apa ini? Dari bentuk dagu, kepala, telinga, pola warna. Kelih badan itu lanang banget gitu. Siku, nesikil. Siku, nesikil. Ini kalau bulu. Nah, nantinya kita kan sama-sama juga nggak tahu. Hanya tahu. Insya Allah ini nanti juga lebat, tapi nggak sih model driwul, Pak. Lurus. Model lurus, tapi besar-besar gitu. Besar-besar. Kalau bapaknya ini jenis seperti apa? Dribul. Dribul loboge ya, maksudnya. Ini nanti seperti bapaknya atau nggak? Panjang. Ini sudah. Sudah ada perpaduan, Mas. Perpaduan. Dua lurus ya, Marai. Lurus. Dua lurus dari karakter berbeda. Berbeda. Dua lurusnya ini sudah mulai mecahkan, bukan driwul. Ini sudah mulai. Sekarang masih di-dibung. Sangat usianya. Ini kalau sampai sekarang berapa bulan lagi? Dua bulannya belum jangka. Ini? Iya. Wah. Ini kalau jenengan dengar, rawatannya kan tentunya masih dalam pantauan, panduan Pak Jenengan. Ini usia segini, khusus di jemple ini, kan nggak sama dengan jemple lain. Ini habis berapa ini? Sementara ini masih sekali minum lima ratusan. Setengah literan. Setengah literan kali lima. Kali lima kali. Berarti dua liter setengah. Iya. Dua liter setengah, tapi peng limo. Peng limo. Belum rajian yang lain lah ya ini. Belum, belum ngomongin. Leksir rajian yang lain datang langsung ke tempat sini, teman-teman. Karena diomongnya ikut derani keminter ya. Karena setiap trik dan tip untuk perawatan setiap kandang itu tidak sama. Kalau ini kebarannya? Kembarannya. Oh, dua saudara. Ini juga jantan? Setiap. Oh, bahaya seorang bakal di jual. Lek lanang mungkin di jual salah satu ya? Lanang di jual. Lek kodok memang tujuannya Pak Kojen? Hiburan. Hiburan. Dikembang nih. Dikembang nih, Lek Manak Wedok. Insya Allah belum dijual. Eh, kalau dengar-dengar Pak Kojen ini setahun jenengan. Kan virus untuk dunia ternak kambing seni ini kan juga melalui jenengan. Seingat jenengan Pak Kojen ini memulai sudah berapa tahun dari sampai sekarang? Sekarang sekitar 2016 itu pun belum yakin. Awal mulanya. Belum yakin bagaimana? Belum yakin masih ternak sapi. Tahunnya kambing itu ya yang... Pak Kojen ini 2,5-3 juta pol. Waktu awal? Waktu awal. Nah, terus setelah tangkandulah ketemu saya. Terus saya ajak main seperti ini. Tapi kan waktu itu dia pelihara sapi. Sapi? Cik nyambi sapi. Oh, sapi nuke. Saya suruh beli sapi satu dan saya kasih kambing seharga sapi. Saya ajak balapan. Balapan pijik maksudnya? Podo-modalnya hasilnya podo-ponda dengan jangka waktu yang sama. Jadi Pomo umpamanya satu contoh selawai juta itu koknya sapi, selawai juta itu koknya wedus, dan itu dicak balapan sama jenengan? Ya, waktu yang bersamaan bahkan dia beri waktu yang lebih lama. Di satu tempat ini? Di satu tempat ini. Dan ternyata pada akhirnya? Pada akhirnya, akhirnya sapinya sekarang sudah habis. Dijual? Dijual untuk pengembangan penambahan kandang kambing. Dan untuk waktu itu kandangnya apa juga sudah sepanjang ini? Masih biasa, Mas. Masih biasa. Jadi serintelnya itu semurut. Tekan didi? Ada makanan? Tekan luang ngarep korong. Loh? Tekan pawon? Tekan pawon. Karena belum tertata tadi. Tahunnya kambing, ya sudah kandang gitu saja. Pokoknya podusnya tidak ucil ini ya? Oh, tidak ucil. Tapi setelah tukar pengalaman, dapat panduan seperti ini ya, menurut jenengan ini proses lama enggak? Seusia ternaknya Mbah Kojin ini sudah mencapai puncak peringkat ini? Sampai 2022 ini berapa tahun, Mas? Lima tahun. Lima, enam. Enam tahun? Enam tahun? Enam tahun. Ya, sudah selajarnya untuk mulai menikmati. Oh, wis layak ya? Wis layak ya? Yang namanya main kambing itu minimal lima tahun itu baru bisa dikatakan menikmati. Menikmati? Kalau belum, biasanya di embe-embe isone seurung patah. Genep, mungkin pengalamannya belum begitu banyak. Berarti bisa diukur dengan tahunnya saja, kalau terus mengingung, pengalamannya pasti bertambah ya? Pasti bertambah. Dan Pak Kojin usianya juga tidak muda lagi, tapi karena punya kemauan, Alhamdulillah sekarang sudah ada usianya. Memujukkan prestasinya luar biasa. Yang luar biasa. Ya, dua tahun sebelum mensiun, dia bingung mau usaha apa, sapi atau apa. Sapi tetap jalankan, Mak. Kambing, saya minta kesempatannya sebagian disisikan ke kambing. Waktu itu, awal-awalnya itu? Nah, ya itu, Alhamdulillah. Kambing tetap berkembang, sapinya sekarang habis. Sampai tempat rumputnya itu diobat, dirondak, dimatikan semua. Loh, rumputnya? Bisa ditanyakan langsung. Dikanti ramban? Dikanti ramban semua. Memang di sini kan memang terkenal ya? Apa ini lahannya Pak Kojin ini luar biasa memang ya? Tuan tanah hal ini. Tuan tanah. Jadi, yang mau ditanjuri suket, sehingga diganti ramban anaknya. Jadi, bisa bermanfaat bagi ternak sekelilingnya, khususnya Mas Hendri ramban ini. Suara tahu bingung, jadi siji kalau Pak Kojin. Jadi siji, kalau Kaliandra tidak pernah habis. Kaliandra tidak pernah habis. Untuk sampai sekarang ini indukan di sini berapa ya? Berarti Pak Kojin itu karena usia ya? Ya, maaf maaf. Jadi menyesuaikan? Menyesuaikan karena usia. Dalam arti jiwanya masih muda. Jiwanya masih muda. Jiwanya masih muda. Tapi berarti menyesuaikan fisik? Fisiknya. Tapi karepnya masih muda. Karepnya muda. Lalu kalau orangnya kurungan lagi ya? Mereka masih muda. Aku tidak gelut. Karepnya, Mas. Karepnya, kambing dibanyai. Tapi karena kondisi usia, akhirnya saya suruh maksimalkan yang ada dulu dikembangkan pelan-pelan. Menyesuaikan kemampuan fisik ya? Karena untuk merawat kambing itu tidak bisa digampangkan yang kita bayangkan, Mas. Butuh proses rutinitas yang sangat rutin. Kedisiplinan untuk merawat kambing itu sangat diperlukan. Disiplin rutin ya, yang penting ya? Rutin. Biar kambing tetap stabil seperti ini kan... Perlu proses? Perlu proses yang luar biasa. Tidak oleh rasa-rasa, tidak oleh ngantuk. Tidak oleh gering. Tidak oleh panas. Wah, kalau yang pernah saya bergerak, ya rasanya. Karena hasilnya maksimal seperti ini lho. Seperti yang diharapkan ya. Nah, kalau pengennya santai ya. Penting kerja kita itu tidak akan sia-sia. Ini lho, wujudnya. Yang bantai Timur Mas dua kali ya itu wujudnya waduh sih. Pancen luar biasa. Warna bulu. Kebersihannya. Posturnya. Wih, pokoknya mukeng waduh sih. Itu penjelasannya, pemandu atau imamnya. Dalam arti komendan peletonnya Abah Kojin atau pendamping yang lebih berpengalaman. Akhirnya, Alhamdulillah sampai sekarang ini Abah Kojin bisa berprestasi dalam ternaknya. Oke, coba kita kasih penutupan. Oke, teman-teman. Jadi, seperti itu dikantang Bah Kojin penjelasannya, juga keterangannya tentang keterangannya Bapak Haji Kojin yang di daerah renteng, Lengkok, Litar. Bahwa, seperti yang dijelaskan Mas Hendry dari video awalnya tadi, untuk kekelatenan, kesabaran, juga rutinitas dalam perternak, juga menyesuaikan kemampuannya untuk dalam perternak. Lebih kuantitasnya itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Oke, teman-teman. Sepertinya, kita akhiri dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, monggo yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan juga di-like, share sebanyak banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Sekian dulu liputan kali ini di tempatnya Abah Kojin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.